PES ini kan tertarik sama Jordi Amat karena dia ini main di Eropa kan, makanya levelnya dianggap berbeda sama pemain yang dimiliki oleh timna saat ini. Ketika sudah dibantu atau diurus, naturalitasinya tiba-tiba dia pindah ke Malaysia, ya apa namanya kalau nggak dikadalin. Kepindahan backtengah asal Spanyol Jordi Amat ke Liga Malaysia menuai kontroversi. Jordi resmi bergabung ke Klub Johor Darotazim pada Rabu 29 Juni 2022. Kepindahan eks pemain Liga Belgia Kas Iupen ke Klub Malaysia ini menjadi sorotan. Lantaran dilakukan di tengah proses naturalisasi guna memperkuat skuad Garuda. Bahkan di laman Change.org muncul petisi untuk membatalkan naturalisasi si pemain. Keputusannya berhenti merumput di Eropa membuat kecewa sebagian pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, salah satu alasan Shintayong ingin Jordi dinaturalisasi adalah lantaran ia merumput di Eropa. Salah satu kritikan muncul dari Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda. Ia meminta agar proses naturalisasi Jordi Amat oleh PSSI dibatalkan. Politikus PKB ini juga mengkritik upaya naturalisasi yang dilakukan PSSI. Proses naturalisasi yang dilakukan selama ini dinilai gak bisa tingkatkan prestasi Timnas. Terkait kritikan ini PSSI bakal memintasi Caption Type. Melalui laman resmi Instagramnya, Jordi Amat memberi klarifikasi. Eko Maung menilai polomi kepindahan Jordi Amat. Klub Negeri Jiran itu terjadi lantaran kesalahan PSSI. Yang salah PSSI dong. PSSI gak bisa menghandle pemain ini gitu loh. Kan PSSI ini yang mengajukan. PSSI yang minta gitu ya. Mengajukan via Kemenpora gitu. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Ya yang salah PSSI.